Karena kalau dari salah satu keterangan, disebutkan dari saudari ITY bahwa setengah butir dari yang digunakan itu diberikan kepada saudari ITY. Terima kasih. Untuk kedua orang yang kita sudah naik asetnya sebagai tersangka itu di pasal 60 dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang nomor 5 tahun 97. Itu ancaman hukumannya maksimal, semoga setahun tinggal. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi supaya pemeriksaan ini memang kami menunjukkan pemeriksaan ini dilakukan secara transparan. Karena kalau dari salah satu keterangan, disebutkan dari saudari ITY bahwa setengah butir dari yang digunakan itu diberikan kepada saudari ITY. Tapi di dalam pemeriksaan Wurin, itu kemarin hasilnya negatif. Ini mungkin keadaannya terlalu kecil atau hal-hal lain. Maka itu untuk memastikannya, apakah benar saudara ITY ini menggunakan psikotropika atau tidak, itu kami ajakan ujian lain. Ini masih di dalam pemeriksaan kami. Nah, ini masih di dalam ini. Mungkin, sebetulnya kemarin kalau boleh kami cerita, sebetulnya ini kan kasusnya sudah kami kembangkan. Tapi entah dari mana wartawan atau rekan-rekan media sudah mendengar informasi ini. Jadi memang waktu terekspos ini akan lebih sulit untuk pendidik melakukan pengembangan yang berdalam. Karena karakternya kasus narkoba itu melibatkan jaringan yang besar. Tapi kami mohon doanya, kami akan terus melakukan pengembangan kemana saja sebetulnya jalur peredaran narkoba ini. Jadi, belum bisa kami simpulkan bahwa, sebetulnya bukan DF ya, DF atau DN. Bukan DF, DF atau DN. Itu kemana saja dia sumpah. Ini masih di dalam proses pemeriksaan. Dan kami juga masih akan pengembangan dari siapa DF atau DN ini kemudian mendapatkan para-para-para tersebut. Ini masih di dalam pendalaman kami. Sudah berapa lamanya alasan dia menggunakan narkoba itu masih di dalam pendalaman kami. Nah, itu hasil pemeriksaan. Yang bisa kami sampaikan akan kembali kami beritakan kepada kami. Terima kasih telah menonton!